Oke, hallo. Kenalin Kanojo Osi di video catatan wibu. Video catatan wibu itu apa? Video catatan wibu itu adalah video yang berisi tentang background anime dan juga review ku secara subjektif atau review secara pribadi ya. Jadi langsung aja ya masuk ke video catatan wibu episode ke-13. Ya, kalian nyari-nyari animal romcom yang bagus? Ini jawabannya, jawabannya. Kaguya sama Love is War atau kaguya sama Kokura Setai. Panjang, Sun. Kita mulai mulai dari gambaran kasarnya, dari judul yang kalian gak bisa nembak gitu. Kaguya sama Love is War gitu. Sebenernya, jujur pribadi aku awalnya itu nonton anime ini waktu dia episode pertama, denger premisnya gimana. Ini akan jadi anime yang menggunakan senjata api beneran. Ternyata itu hanya kaya perumpamaan nanti ini. Romcom pada umumnya. Kita masuk ke sinopsisnya ya, langsung. Sinopsis bercerita di sebuah akademi ternama bernama Tsuchin. Miyuki Shirogane dan Kaguya Shinomiya sebagai sepasang siswa Kok di akademi itu. Dan di mana Miyuki itu sebagai seorang ketua Ossis dan Kaguya sebagai wakil ketuanya. Keduanya itu diagungkan sebagai couple yang terromantis, terkeren, terkicu ya. Pokoknya pake terter di sekolah itu. Tapi pada kenyataannya, Love development mereka belum sampai situ. Perkembangan percintaannya tidak sebagus yang di ekspektasikan orang-orang. Jadi, bagaimana keseruannya ini anime Kaguya sama Love is What? Kita masuk ke autornya. Autornya itu bernama Aka Akasaka. Lahir tanggal 29 Agustus 1988 di Sado Negata, Jepang. Dia memenangkan penghargaan manga di Shogatukan edisi ke-65 dari komik Kaguya samanya Love is What. Ada fakta unik ya. Awalnya, Aka Akasaka membuat Kaguya sama Love is What itu dengan pilihan konsep komik yang mainstream. Jadi dia mikirin kayak, Bikin jadi komik yang mainstream lah yang terkenal gitu kan. Tapi ternyata temennya tuh bilang ke dia kayak, Eh bro, ini terlalu original bro. Ini keren banget bro. Ini original. Dia kayak, Iya kak. Apa rasanya ini komik yang mainstream ya gitu pada awalnya. Jadi seperti itu. Dia nggak sadar kalau apa yang dia buat itu ternyata meledak. Lalu ini ada karya Aka Akasaka yang lain ya. Ada Kawaii Anata. Robotic Notes Dengeki Comic Anthology. Ada Hayai Hanashiga Ikutsuka di tahun 2010. Terus ada One Side Report di tahun 2011. Ada I.B. Instant Bullet di tahun 2011 sampai tahun 2012. Ada Goodbye Piano Senata Sonata di tahun 2013 sampai tahun 2012. Ada Kaguya Sama Love is What di tahun 2012 sampai tahun 2012. Lalu yang terakhir ini karya dia yang terakhir itu yang akan dianimasikan di tahun ini apa tahun depan aku kurang tahu. Yaitu Oshinoko di tahun 2020 sampai tahun 2022. Saya masuk ke about and production tentang Anu Oshinoko. Akasaka mengulai seri ini di Suecia. Miracle Jump Magazine di May 2015. Tetapi pada Maret di tahun 2016. Sesi ini tuh berpindah ke Young Jump. Pindah penerbit kan? Komiknya itu ada 28 volume dan berakhir di chapter 281 yang keluar pada November 2022 lalu. Jadi baru tamat November lalu ya. Awalnya judul seri ini tuh berjudul IQ atau IQ Lead Love Seeking atau Love Launching. tapi ceritanya mencari, tapi editornya tuh mengubah, menyuruh, editornya tuh menyuruh Akasaka tuh untuk membuat judulnya tuh lebih single lagi. Karena ribet ke IQ apaan sih. Supaya ya pembaca tuh lebih paham lah konteksnya. Kalau Kaguya Sama Love is More kan ring gampang gitu. Dan juga awalnya Akasaka ingin seri ini menjadi seperti Death Note versi Romance. Death Note versi Romance ya. Oke sih. Secara... Kayaknya kedengerannya oke nih dong. Tapi pada akhirnya plotnya terinspirasi dari cerita Skull Rumble. Ya salah satu komik kom-kom juga nih. Akhirnya kesitu. Apalah bagus begini kok. Akasaka juga menggabungkan universe untuk mangga buatannya. Misalnya contoh event dari Oshinoko itu berjalan beberapa tahun setelah Kaguya Love is More itu berakhir. Misalnya masih dalam universe yang sama ya. Tetapi Akasaka menolak adanya kemungkinan untuk sequel di masa depan. Dia bilang... The future of the character bilang to them and only Ben. Dan juga berjanji tentang itu. Lalu dia juga berniat menggunakan ide cameo untuk komiknya di masa depan. Jadi mungkin, mungkin kayak ada komik baru. Nanti ada cameo-nya karakter Oshinoko atau cameo karakternya di Kaguya sama. Nggak tahu. Bisa dibilang pada ini dia tidak akan menggabung-gabungkan cerita-cerita gitu. Jadi sequelnya udah misalnya berhenti disitu ya udah stop disitu. Kita masuk ke anime-nya Kaguya. Anime-nya itu memiliki 3 season dan 1 OVA. Adaptasi anime ini awalnya diumumkan pada Juni. Tanggal 1 Juni 2018 bersamaan dengan Twitter dan website ofisialnya. Twitternya keluar. Website ofisialnya lo muncul dan anime-nya diumumkan. Tayang perdana pada 12 Januari 2019 dan tiga repoleh studio A-1 Picture. Salah satu studio yang bagus. Yang melarikan banyak anime jadi terbilang senior. Senior juga ya gitu. Karena banyak banget anime dikuara dulu. Untuk anime-nya di season pertama itu berjumlah 12 episode. Tayang 12 Januari 2019 sampai 30 Maret 2019. Untuk musim keduanya berjumlah 12 episode. Tayang 11 April 2020 sampai 20 Juni 2020. Ini mau masuk pandemi apa ada pandemi ya? Ada pandemi. Lalu untuk musim ketiganya berjumlah 13 episode. Tayang 9 April 2022 sampai 25 Juni 2022. Sebelumnya jaraknya setahun terus jadi dua tahun mungkin ya karena efek pandemi. Lalu OVA-nya. Nah ini OVA-nya. Jadi tahun 2021 itu OVA. Dia tayang D-19 May 2021. Kita masuk ke staff-nya ya. Untuk pertama direktornya dulu ada Shinichi Omata. Untuk producer itu ada Tatsuya Ishikawa. Mata Jima Makoto. Kalau nggak salah kalau pelatunya aku tulis di sini. Ada Taku Funakoshi. Terus ada Toshihiro Maeda. Untuk screenwiternya ada Yasuhiro Nakanishi. Dan musiknya itu Keihani Yoka. Kita langsung masuk air ke refit-nya. Anak grafisnya menurutku secara ini garapannya M1 picture-nya. Jadi ekspektasiku itu nggak yang rendah juga. Nggak yang tinggi banget. Tapi bisa dibilang well-disen lah ya. Karena ini romcom juga. Perlu dienget romcom itu. Menurutku tidak memerlukan banyak-banyak motion atau animasi yang betul-betul signifikanly detail. Tapi ini bener-bener visualnya dibuat dengan baik. M1 picture udah ngebuat ini dengan sangat-sangat rapi, keren. Dan ya ini animenya tuh sih. Bagus secara visual. Style artnya unik. Komedinya juga. Apa ya? Kayak ada waktu masuk ke scene komedinya. Backgroundnya juga gimana. Efek-efek. Jadi dulu. Ini masih oke. Nggak masuk ke alur cerita. Sama ya. Aku akan berkomentar sama seperti temennya Aka-Aka Saka ya. Meskipun aku merasa romcom itu main steam lah ya. Pasti mirip-mirip ya. Kayaknya gitu ya gitu ya gitu. Tapi di anime kan gue sama tuh. Aku merasa ini animenya cukup fresh ya dari segi cerita. Karena ya dari judulnya kan. Renai Zuno. Zuno Sen gitu kan. Pake otak. Jadi apa ya. Pride mereka tinggi. Gimana membuat salah satunya itu jatuh hati gitu loh. Dan apa ya. Ini bagus. Jadi loh konsepnya baru. Dan sebagai romcom. Mikir. Terus juga ada narrator. Narasi yang diberikan juga bagus. Menjelaskan kondisinya. Kalau misalnya kita nggak paham. Dan dari segi cerita tuh nggak ada masalah. Dari segi season 1 itu perkenalan dengan baik. Tapi udah memberikan komedi yang cukup-cukup bagus. Sebagai permukaan. Untuk season 2 juga. Ya well gitu kan. Well made. Oke oke aja. Season 2 nya bagus banget. Ceritanya tuh kayak menginginkan kita secara pelan-pelan. Ayo ayo. Ayo kita pelan-pelan. Romcom kita build. Dan jadinya. Kaguya sama. Bagus. Untuk karakternya sendiri. Menurutku. Kaguya sama Love is War itu. Memiliki karakter yang benar-benar kontras ya. Dan. Kita. Aku kasih contohnya. Kayak yang ada di dalam OCSIS itu. Ada. Miyuki. Kaguya. Ino. Fujiwara. Terus sama. Our Boy. Ishigami. Mereka berlima itu benar-benar. Sangat ikonik lah untuk show ini. Dan bagus banget shownya. Mereka membandingkan dengan baik. Terutama voice actor-voice actor-nya. Aku. Baru. Mengenal. Mereka voice actor-nya sebagus itu sih. Dari anime ini. Koga Aoi sih. Sebelumnya tuh aku denger dia kayak di. Side karakter doang. Gila kan. Di sini side karakter. Tapi semenjak ada anime ini. Voice actor-voice actor kayak voice actor-nya Fujiwara. Itu naik namanya. Voice actor-nya Kaguya itu naik namanya. Meskipun kalau. Voice actor-nya cowoknya. Kayak siapa namanya Miyuki sendiri. Yang tuh udah sering gitu loh. Untuk mengisi. Apa apa. Main karakter. Protagonis utama gitu. Jadi kayak gak kaget juga denger namanya. Kalau kalian ngerti Saitama ya itu. Dan. Aku merasa. Untuk voice actor-nya Ishigami. Yui ya. Ishigami itu juga bagus. Kalian mungkin nonton Spy Family. Yaitu Lloyd Forger dia yang isi. Tau kali toko gawe. Siapa yang gak toko gawe. Kayak gue yang sama. Isi Paimon dia. Kotrak lama Paimon ya. Tapi. Apa ya. Bener-bener. Kepopularitas. Ya. Kepopularitas. Pokoknya kepopulerannya itu. Si ko gawe itu bener-bener naik ya. Semenjak ada anime ini. Dan juga ya. Genshin juga ya. Manta dia. Nah memang. Jujur bagus. Simple. Karena padia populernya bagus. Kualitas. Oke. Untuk karakter sendiri yang dijadi autotopic. Malah ngebahas pesaftar. Jadi ya itu karakternya. Mendapatkan karakter development. Komen yang bener-bener skepikan ya. Jadi perlahan. Tapi beneran ada. Oh iya. Aku lupa sama Hayasaka juga. Dia bagus. Ya itu. Apa ya. Saya support karakter yang bener-bener bagus banget. Itu ada di situ. Kayak ada gak adanya tuh. Ditunggu lah. Karakter development sendiri kayak di anime ini. Cukup-cukup dibuat dengan baik lah ya. Autornya tuh tau lah. Untuk membangun karakternya. Kapan dan gimana karakternya berkembang. Dan menurutku tuh bagus gitu. Progresnya jalan. Apa mungkin ini anime yang bertemakan IQ-IQ. Kepinkaran-kebengtaran. Jadi menurutku. Sangat-sangat logis dan rasional gitu. Untuk membuat karakter-karakternya tuh berkembang. Sesuai dengan kemampuan mereka dalam cerita itu. Lalu untuk musiknya. BGM-nya tuh dibuat dengan sangat baik. BGM-nya memang. Rom-com tuh variatif ya. Apalagi rom-com yang kayak gini gitu kan. Ada naratornya. Aku suka. Sangat-sangat impress banget. Rom-com tuh kan tiba-tiba eventnya apa. Dan yang aku suka di anime ini. BGM-nya tuh ketika. Masuk ke. Apa ya. Battle-nya mereka. Rom-com. Itu BGM-nya tuh kayak. BGM beneran yang action. Jadi dapet hype-nya kita. Kalau kalian nonton anime-anime yang berbau. Suatu yang agak action-nya tuh. Kontras atau kental. Ini dipakai dan itu cocok. Dan enak. Untuk sound effect-nya ya oke lah. Sound effect beneran. Gak buruk lah sound effect. Aku gak akan komen terbanyak soal sound effect. Sound effect long-com itu mirip-mirip. Tapi untuk PJM-nya sih. Mereka ini keren. Oh iya. Dan juga ya. Untuk lagu opening dan ending-nya ya. Kita takau lah ya. Ini opening-nya tuh cukup-cukup. Menjadi ikonik dari anime ini juga. Kayak menunjukkan identiti bahwa. Kalau udah denger lagu ini. Ah kagoya sama. Gitu. Langsung ya. Kita masuk ke. Untuk opening animenya. Opening pertamanya itu. Ada Love Dramatic. Diisi oleh Masayuki Suzuki, Rika Ihara, dan Yoshiki Mizuno di episode 1-12. Jawabening. Lalu untuk opening kedua ada Dari 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 Dari. Itu dari Masayuki lagi Suzuki. Dan juga ada Airi Suzuki. Itu di episode 14-23. Ini sangat-sangat terkenal ya lagu yang ini. Lalu ada yang ketiga, Giri-Giri, Masayuki Suzuki, dan Su-Cui. Untuk episode 26-28. Dan juga episode 30-37. Dan di ending itu ada. Sentimental Crisis dari Halka untuk episode 2, episode 4, sampai episode 12. Lalu ada ini-ini. Ending yang sangat-sangat booming pada eranya waktu itu ya. Super Bright, Shining Girl, Chika. Konomi Kohara. Untuk episode 3. Lalu di 3 itu ada Kazeni Fukarete. Dari Haruka Fukuhara. Untuk episode 14-23. Lalu ada Heart. Dua Oteyagi. Dari Airi Suzuki. Ini Airi Suzuki itu yang tadi ngisi opening dari dia. Untuk episode 26-28. Dan episode 30-37. Lalu ini My Non Fiction. Di susu 3 ini sangat-sangat booming juga. Oh kemarin gak se-booming Chika. Tapi ini keren animasinya. Itu dari Pakoto Furukawa. Dan Konomi Kohara. Yaitu voice actornya Miyuki Shirogane. Sama Chika Fujiwara. Untuk episode di 29. Lalu kita masuk ke simpulan. Simpel aja. Apakah anime ini wajib untuk ditonton? Apakah anime ini merecommended? Yes. Kalian nyari anime romkom yang bagus? Ini jawabannya. Simpel. Fresh. Unique. Baru. Romkomnya asik. Visualnya bagus. Apa yang kurang? Gimana menurutkan? Apakah anime ini sangat tidak komendasikan ke romkom? Ini aku sih oke loh. Terima kasih yang udah nonton. Ini sampai habis. Kalau kalian mau koreksi atau mau tambah-tambahan atau mau diskusi. Boleh aja tulis. Bila tanggung spoiler. Spoiler. Sekian aja untuk video kali ini. Semoga hari kalian menyenangkan. Sub indo by broth3rmax